Egy Molona Fikri, yuk mari kita pernah lebih dekat dengan sosok Egy Molona ini, silahkan subscribe terlebih dahulu Siapa sebenarnya sosok Egy Molona Fikri? Berikut sedempat fakta tentang sang gelanda muda bertalenta itu 1. Tulukan Lionel Messi Indonesia Pemain kelahiran Medan 77 2000 ini merupakan pemindola Lionel Messi Egy suka dengan cara main seorang Lionel Messi, dan mereka juga sama-sama kidar, yaitu spesialis kaki kiri Performa impresif gelanda fitness course membas Egy Molona Fikri ketika beruji coba melawan, Espanyol B mengundang pujian dari David Gallego Arsitek Espanyol B ini menilai gaya bermain Egy milik intang Barcelona, yaitu Lionel Messi Galego mengatakan permainan ofensif yang diperhatikan timnya 2019 cukup menjanjikan walau menelan kekalahan 4-2 Termasuk Egy dengan terehan dua gol ke gawang anak asuhannya, sehingga dia diberikan julukan Egy Messi yang berhasil mencetak gol kek-9 di luar biasa melawan Lionel Bila Lionel Messi membuatnya jatuh cinta karena aksinya di tengah lapangan, Egy ternyata juga menggulakan Cristiano Ronaldo untuk perusahaan di luar lapangan 2. Profil dan Prestasi Egy Egy Maulana Fikri merupakan pelahiran Medan dengan tanggal lahir 7 Juli tahun 2000 Posisi bermainnya sebagai penyelang atau koma di tengah dengan nombor kumung 10 atau 7 Caranya yaitu di Timnas U14, Timnas U15, Timnas U16, dan Timnas U19 Prestasi Egy Maulana Fikri ini yaitu best player Gauthier Cup, best player Piala Sokratin, topscore Piala Sokratin, dan Joel Revelation Trophy Saat Timnas U19 berlega di turnamen Taulan Prancis pada Juli lalu Tak sembarangan, pemain mendapatkan penghargaan bergensi ini Jauh sebelum Egy, penghargaan serupa pernah diterima juga oleh Cristiano Ronaldo dan Jenny Denz Cidane Pada eranya 3. Bakat Temuat Indra Savoy Semenjak 2 kali menemukan Hitimnya U19 Indonesia, Indra Savoy mencari pemain berbakat dengan cara berusukan langsung ke daerah-daerah Dalam pencariannya, Indra mengandalkan kompetisi-kompetisi usia muda seperti Liga Nusantara, Piala Sokratin, dan Liga Santri Indra Savoy menemukan bangat yang luar biasa pada sosok Egy Mawana Kicuai ini Pada Piala Sokratin, Egy Mawana memilih topscorer di perasaan progres tahun 2016 Dari Liga Santri, Indra Savoy memanggil Muhammad Hafti Nur Saleh, topscorer Liga Santri 2016 Indra Savoy memang menginginkan Timnas U19 Indonesia menjadi cahmung keberagaman bangsa dari Sabah sampai Marroki Atas dasar fituralah, Timnas U19 Indonesia sekarang didibiki sekuat ke Aruba Nusantara 4. Timnas U19 era Egy Mawana jauh lebih baik dari Evan Dimas dan kawan-kawan Indra Savoy tak ragu-ragu untuk mengakui Timnas U19 Indonesia kali ini jauh lebih baik dari era Evan Dimas dan kawan-kawan Baik secara fisik maupun peramainan Di Timnas U19 ini, Indra Savoy akan menggunakan formasi 4-1-3-1-1 Dengan Egy Mawana sebagai pengantar serangan dan Sagara Putra sebagai Juru Gudor Formasi ini diberi nama Sang Garuda 5. Pernah dicorek dari Timnas U22 Egy Mawana jatuh sempat dipanggil pelatih Timnas U22 yaitu Luis Mila Untuk mengikuti latihan persiapan babak kualifikasi Pela Asia 2017 Tampak langsung 19 juta di 2017 Namun, entah mengapa Egy akhirnya dicorek dari sekuat Timnas U22 Khabar tersebut menjauhkan bagi para penggemar Garuda muda Apalagi, Egy diketahui pemahalan soal tangan Timnas U22 yang baik Setelah dirinya tak diikutsetakan ke talent Egy mencurahkan perasaan yang kedalam akut Instagramnya Posting-nya itu berisi foto dirinya ketika bersama pemain Timnas U22 lainnya Meski kecewata, ada amarah yang diterapkan kolek Egy dalam caption Ya, itulah beberapa fakta tentang TV Mawana Yang mana kita klik subscribe Selamat menikmati